Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Waka Polri Komjen Gatot Edi Pramono, Kadif Rumas Polri Irjen Argo Yuwono dan seniman mural saat berfoto bersama usai membuka Bayangkara Mural Festival 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021. Lomba mural yang memperebutkan piala Kapolri diikuti sebanyak 803 karya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 803 peserta, kemudian dilakukan seleksi yang kemudian meloloskan 453 karya muralis dari 34 polda dan wilayah Jabodetabek. Kemudian sketsa itu dikurasi juri hingga terpilih 80 muralis yang diikutkan dalam festival tingkat nasional. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa salah satu tujuan ajang lomba mural ini untuk memberikan ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat. Karenanya, ia membebaskan peserta lomba mural mengungkapkan semua bentuk pandangan dan ekspresi mereka. Sigit menegaskan korps Bayangkara bukanlah lembaga anti kritik dan akan menampung semua masukan masyarakat. Sebagai informasi, lomba ini memperebutkan total hadiah senilai 90 juta rupiah. Total hadiah itu akan terbagi 30 juta rupiah untuk juara 1, 15 juta rupiah bagi juara 2, 10 juta rupiah bagi juara 3, serta masing-masing 5 juta rupiah untuk tujuh peserta favorit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!